Selamat datang di tutorial penggunaan media pembelajaran Light Prury, Learning and Grow Together. Pusat pendidikan penelitian dan pengembangan menyediakan learning management system berbasis digital yang diberi nama Light Prury. Sejak Go-Life tanggal 29 Agustus 2019, Light Prury telah digunakan karyawan organik maupun karyawan non-organik untuk belajar dan berperuang diseleksi dalam menentukan karyawan dengan nilai terbaik untuk menjadi juara 1, 2, 3 dan berhak mendapat hadiah berupa smartphone pada setiap bulan dan juga mendapat hadiah laptop. Bagi karyawan yang secara 3 bulan berturut-turut mendapat nilai terbaik sebagai The Most Bright Lighters. Bagi Anda para Lighters yang belum mengetahui cara penggunaan media Light Prury, berikut saksikan panduan singkat dari kami. Awali dengan mempersiapkan gadget smartphone, tab atau laptop atau PC dan sudah terhubung dengan internet. Kemudian buka browser seperti Google Chrome, Firefox atau Opera dan ketik link address Light Prury yaitu light-prury.tikrad.id pada browser tersebut. Atau Lighters dapat mendownload Light Prury di media Play Store untuk diinstall pada perangkat yang digunakan. Setelah link address Light Prury dibuka, para Lighters sudah dapat login dengan meng-entry nomor pokok dan untuk password ketik nomor pokok LMS. Untuk dapat berkesempatan meraih hadiah sebagai Lighters terbaik setiap bulan atau menjadi The Most Bright Lighters untuk periode 3 bulan berturut-turut, para Lighters sudah dapat memulai melakukan pembelajaran dengan Light Prury. Pada dashboard, para Lighters dapat melihat menu-menu lain seperti bilik kabar, bilik baca, dan bilik cendekiah. Untuk pembelajaran, pilih menu Light, klik. Terdapat 3 kategori program pelatihan, pelatihan wajib, pelatihan leadership, dan pelatihan profesi. Pada kali ini, para Lighters dapat memilih program pelatihan wajib yaitu penyusunan prosedur SOP IKA. Di layar dapat dilihat ikon pre-test, kemudian ikon materi pembelajaran, kemudian ikon post-test. Tanda checklist masih belum aktif, para Lighters dapat memulai dengan item quiz now, dan membaca pre-test, menjawab seluruh pertanyaan, pilih jawaban yang benar. Seluruh pertanyaan pada pre-test, dijawab. Next page untuk halaman pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dibaca, jawaban yang benar dipilih. Demikian seterusnya, sampai seluruh pertanyaan pada pre-test dapat diselesaikan. Finish a time. Diklik. Dapat dilihat status. Apabila ada pertanyaan yang belum terjawab, dapat dibaca pada status. Dan boleh kembali. Return. Dan apabila submit, namun ada pertanyaan yang belum dijawab, akan ada konfirmasi untuk kembali ke curse atau back to the curse. Apabila pre-test sudah selesai dijawab, checklist hijau sudah terlihat, dan para Lighters sudah dapat masuk ke materi pembelajaran. Materi pembelajaran dibaca. Dipahami dan dimengerti seluruh materinya. Setelah selesai membaca, memahami seluruh materi, para Lighters dapat membuka post-test. Klik ikon post-test. Tanda cek sebelum aktif. Pilih dan klik attempt quiz now. Dan baca seluruh pertanyaan post-test. Pilih jawaban yang benar untuk seluruh pertanyaan. Klik next page untuk pertanyaan selanjutnya. Setiap pertanyaan dibaca, dan dijawab, dengan pilihan jawaban yang benar. Finish attempt. Diklik apabila sudah selesai seluruhnya. Nah, para Lighters bisa melihat summary-nya. Submit all and finish apabila sudah selesai. Tapi apabila belum selesai, akan ada konfirmasi. Back to the course. Dan apabila sudah selesai, checklist berwarna hijau akan terlihat. Ini berarti sudah selesai, ada games masih belum aktif, akan kami buka nanti. Setelah mendapat penilaian, kembali lock up, dan selesai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.